Cia Wenda yang sekarang lebih dikenal sebagai Sarwenda, menurut aku sih orangnya baik ya. Dia care, dia sering nanyain aku, apa kayak, Gigi mau makan, apa segala macem gitu. Kalau Cia Wenda sama Cia Davi itu seingat aku, mereka dikeluarkan, keluarkan. Apakah kalian berusaha untuk bilang bahwa kenapa harus dituarin orang-orang ini? Ada konflik yang... Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang-orang di sekitar kita akan membentuk siapa diri kita. Sempat bergabung di sebuah grup yang sangat besar banget ya. Cherry Bill, bagaimana sih hubungan pertemanan kalian? Berarti apa mungkin sama teman-teman yang lain juga? Kalau secara personal pasti beragam ya. Cewek-cewek ini punya karakter yang sangat kuat gitu secara masing-masing. Gimana hubungan kamu? Apa yang paling dekat kamu dengan siapa? Charlie sama Injil, masih sampai sekarang. Aku sama Kezia. Banyak hal yang aku ceritain ke mereka gitu. Dan emang mereka suka ngasih feedback yang sangat baik sih. Dan selalu support aku gitu-gitu kan. Boleh cerita nggak bagaimana menurut kamu Sarwenda secara pribadi? Ketika aku ada di grup itu kan emang anggotanya ada banyak. Ada Ciwenda juga gitu kan. Ciwenda yang sekarang lebih dikenal sebagai Sarwenda. Menurut aku segera baik ya. Dia care. Dia sering nanyain aku. Apa kayak... Gigi mau makan? Apa segala macem gitu. Karena rumah aku sama rumahnya Ciwen itu searah. Waktu itu. Jadi kita sering semobil bareng gitu-gitu. Sering diajakin ngobrol gitu-gitu segala macem. Termasuk salah satu sosok teman yang cukup dewasa sih. Apa sih konflik yang sering kalian alami dalam sebuah grup yang... Yang kayaknya ibaratnya itu juga memancing emosi. Atau membuat ego kalian naik. Masalahnya mungkin karena kalau lagi nggak fokus gitu. Bloknya salah-salah. Salahnya nggak sekali gitu. Salahnya berkali-kali. Akhirnya jadi... Aduh! Saat itu kan anggotanya keluar. Boleh kamu cerita nggak siapa aja yang keluar saat itu? Dan gimana perasaan kamu dan reaksi kamu secara pribadi? Oke. Waktu pertama kali Ciwenda sama Ci Devi keluar itu... Masih kaget sih. Maksudnya dengan keputusan manajemen bahwa mereka dikeluarkan. Itu cukup kaget. Dan sampai akhirnya tiba-tiba Anissa juga keluar. Nah kalau Anissa tuh mengundurkan diri. Kalau Ciwenda sama Ci Devi tuh seingat aku mereka dikeluarkan. Apakah kalian berusaha untuk bilang bahwa kenapa harus dikeluarin orang-orang ini? Dari awal memang kita terbiasa untuk mendengar omongan manajemen kita gitu. Jadi pada saat mereka memutuskan untuk mengeluarkan Wenda dan Devi gitu. Jadi akhirnya juga jadi... Oh ya gimana ya gitu. Ada konflik yang aku tidak bisa kasih tau di sini. Tapi emang ada konflik sih sebenarnya. Tapi yaudah karena emang itu udah keputusan manajemen yaudah. Nah akhirnya kamu juga memutuskan keluar. Apa yang membuat kamu dan memutuskan keluar? Apakah sempat takut dengan karirmu ke depan seperti apa saat itu? Aku sih pas keluar dari Cherry Bell itu aku... Karena memang juga masanya juga waktu itu udah menurut aku udah selesai sih. Masa kejayaannya Cherry Bell juga waktu itu udah selesai. Aku tidak terlalu percaya lagi dengan apa yang dikerjakan oleh manajemen. Waktu itu aku diajak untuk bikin grup lagi. Karena memang kami semua masih pengen berkarya. Pas keluar dari Cherry Bell itu aku... Kepikiranku adalah aku pengen jadi aktor sih. Aku cukup takut di pada saat itu karena aku... I took a leap of faith di situ. Karena aku bener-bener nyebrang banget. Dan aku gak tau apa-apa soal acting. Jadi memang cukup khawatir juga. Mungkin juga saatnya transisi dan mungkin ini adalah saatnya aku untuk melangkah sendiri. Untuk mungkin ya naik level lagi gitu. Akhirnya aku, I take leap of faith untuk masuk ke dunia acting. Gimana sih hubungan kalian yang sekarang dengan orang-orang yang lainnya? Dan bagaimana kalian tetap menjaga hubungan yang baik dan saling membangun itu? Kami punya grup di WhatsApp untuk kami tetap masih bisa komunikasi. Dan walaupun aku juga jarang ngumpul. Karena emang kesibukan masing-masing dan segala-galam macem ya. Kadang-kadang juga bentrok sama syutingan gitu. Tapi ya memang kita tetap update terus sih di WhatsApp. Itu caranya kami untuk masih tetap keep up sih sama hidup masing-masing. Buat banyak anak-anak muda nih pengen punya pertemanan atau sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang mendukung, yang support. Bagaimana untuk jadi seorang sahabat atau teman yang baik buat orang-orang sekitarnya? Untuk jadi seorang sahabat yang baik. Kalau misalnya dari diri sendiri. Untuk apa yang bisa dikasih buat sahabat ya. Sediain telinga, sediain hati, sediain kejujuran. Setujuran, sediain sincerity buat orang-orang yang akan jadi sahabat kamu sih. Gak perlu lagi ngerasa sendiri, gak perlu lagi ngerasa gak didengerin. Karena Super Youth punya sahabat 24 yang siap berdoa buat kalian. Nah kontaknya untuk nomor di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!